Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita bergabung dengan rekan Kurnia Amal langsung dari Polda, Jawa Barat. Selamat siang, Kurnia Amal, apakah sudah ada informasi kapan polisi akan menggelar rekonstruksi? Ya, selamat siang Putri Windasari dan juga Pemirsa TV One untuk informasi rekonstruksi atas kasus pembunuhan Vina dan juga EKI di Jerebon pada tahun 2016 silam ini memang berdasarkan informasi yang kami himpun dari di Reskrimum Polda, Jawa Barat ini akan dilaksanakan pada minggu depan, artinya mulai dari Senin, namun kami masih belum dapat memastikan apakah atau hari pasti proses rekonstruksi kasus pembunuhan Vina ini akan digelar. Mengingat beberapa waktu lalu memang prarekonstruksi ini sudah digelar oleh pihak kepolisian Polda, Jawa Barat di beberapa titik di lokasi tempat kejadian perkara, tepatnya di Jerebon. Untuk update informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Polda, Jawa Barat kemarin tanggal 31 Mei, tepatnya di hari Jumat malam ketiga saksi meringankan dari tersangka PG Setiawan ini diperiksa oleh Polda, Jawa Barat di mana selama kurang lebih 4 jam diperiksa oleh penyidik dari Detres Rimum Polda, Jawa Barat ketiga saksi ini yang merupakan rekan dari PG Setiawan didalami oleh penyidik. Sekitar ada 30 hingga 35 pertanyaan yang dilayangkan kepada tiga saksi ini di mana ketiga saksi ini merupakan rekan dari PG Setiawan yang merupakan kuli bangunan di mana untuk tiga saksi tersebut yakni adalah Suharsono alias Bondol kemudian yang kedua adalah Ibnu dan juga Suparman yang merupakan paman dari PG Setiawan. Ada pun pemirsa kemarin dari keterangan tiga saksi tersebut menyatakan bahwasannya ada fakta-fakta baru di mana dalam pemeriksaan tersebut ada dua saksi lainnya yang bernama Yadi dan juga Iwan yang juga akan dipanggil oleh pihak saksi di mana total ada lima saksi yang meringankan yang menyatakan dan juga kelima saksi ini meyakini bahwasannya PG Setiawan tidak berada di Cerebon ketika kasus pembunuhan Vina dan juga EGI pada tahun 2016 silam dan ketiga saksi yang merupakan rekan dari PG Setiawan ini yang kemarin cuma dipanggil ini menyatakan bahwasannya dan juga meyakini bahwasannya ketika malam hari tersebut tanggal 27 Agustus 2016 PG ini bersama dan bersama dengan tiga kawannya di proyek bangunan dan sempat mengantarkan PG Setiawan Bondol maksud kami Suharsono ke titik di mana Bondol ini pergi ke terminal untuk keberangkatannya ke Cerebon ada pun pemirsa juga didalami dari para saksi-saksi ini kedua handphone dari rekan PG Setiawan Suharsono Arias Bondol dan juga Suparman ini dipinjam oleh penyidik selama kurang lebih tiga hari untuk didalami dan juga guna proses penyidikan dan kemarin juga pengacara dari PG Setiawan menyatakan bahwasannya peminjaman HP dari kedua saksi ini guna mendalami dan nantinya juga akan membuka titik terang sebetulnya di mana posisi dari PG Setiawan ketika tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu dan kemarin jika kita lihat proses dari pemeriksaan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat di mana ketiga saksi tersebut diperiksa secara paralel di mana masing-masing dari saksi ini didampingi oleh dua kuasa hukum dan kurang lebih 4 jam pertanyaan ini didalami lalu apa proses selanjutnya karena kita tahu bahwasannya kasus ini juga menjadi atensi dari masyarakat Indonesia khususnya dan juga atensi dari Presiden Jokowi Dodo yang menyatakan bahwasannya kasus ini harus dikawal hingga tuntas dan kasus ini harus terbuka dan juga kasus ini harus transparan dalam proses penyidikannya dan ada pun pemirsa kemarin sejumlah saksi ini juga telah didalami oleh Komnas HAM kemarin beberapa waktu lalu Komnas HAM ini juga sempat mengunjungi Polda Jawa Barat untuk mendalami sebetulnya apakah ada unsur pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pengungkapan kasus pembunuhan VINA dan juga EKI yang terjadi pada 27 Agustus 2016 yang lalu dan pemirsa memang kemarin tiga saksi yang hadir yang tiga saksi yang meringankan ini didampingi oleh ibu dari Pegi Setiawan yakni Ibu Kartini dan kemarin juga sempat ingin melakukan atau menjenguk Pegi namun tidak bisa karena memang jam besuk yang berbeda dan rencananya pada hari Selasa yang akan datang ibu dan juga ayah Pegi ini akan mengunjungi Pegi Setiawan di tahanan sementara di Polda Jawa Barat untuk sementara demikian Putri kami kembali ke Anda di studio baik terima kasih Kurnia Amal mengabarkan langsung dari Polda Jawa Barat